Intro Anak negeri, ada pantun nih Pergi belajar ke kota santri Julukan lain dari kota Pasuruan Kembali lagi di jejak anak negeri Ayo re, kita seru-seruan Cakep Waaah, lagi seru-seruan Bareng are-are Pasuruan Yaitu bermain kitiran Wah, dibuatnya cukup sederhana Pakai bambu, lalu dirakit seperti ini nih Jadi baling-baling, dan ini cara mainnya Dibawa lari kenceng Biar ini muter seser Wah, seru banget ya Selain itu kita akan menjelajah Budaya, kuliner, dan juga Kekayaan alam di Pasuruan Wah, seru banget jua tang ya Karena alam memberi banyak manfaat Anak negeri, warga Pasuruan yang berada di wilayah dataran rendah Menjadikan tambak sebagai salah satu sumber mata pencaharian Seperti tambak ikan bandeng ini misalnya Aku pun gak mau ketinggalan Terjun langsung mencari ikan bandengnya Sekarang lagi berada di desa Patuguran Pasuruan Nah, disini tuh terdapat banyak sekali tambak-tambak Yang mana itu menjadi mata pencaharian mereka Sekarang lagi ngebantuin, ngejarik ikan bandeng ya Pak ya Iya Pak Tantangannya Ini karena ditambak itu lumpurnya dalam Jadi melangkah itu susah banget Aduh Pak, keselan apa-apa ya Pak? Tapi hasilnya oke loh Pak Oke, udah apa-apa kesel Hasilnya oke Hasilnya oke Waduh, ternyata menjaring ikan ditambak pun tak semudah Yang aku bayangkan Penuh perjuangan di bawah trik matahari dan lumpur Eh, ada apa nih? Kok ada yang gelap-gelap? Ternyata untuk panen bandeng ada usia tertentunya nih Wah, gede tuh Tang Gak cuma bandeng Tang gitu Tang Wah, udah ini oke Tang Lemuh-lemuh ya? Iya Jadi, di daerah sini Bandeng dipanen sekitar usia 4-5 bulan Mas Apip Nah, ini panjangnya sekitar 30 cm Untuk satu tambak Seluas satu hektare Itu kita bisa memanen 7 kintal sampai dengan 1 ton bandeng Wah, wakil banget ya Pak Iya Iya, Pak Iya, Pak Iya, Pak Iya, tak gini nih Aku tak gini, Pak Aku tak gini, Pak Aku tak gini Aku tak gini Eh, beres Berat segini aja sih masih bisa aku atasi Hehehe Sehingga penting kita olah aja yuk bandengnya Aduh, aduh Yang namanya ikan bandeng itu terkenal dengan bandeng kristur Nah, kali ini kita mau olah menjadi salah satu makanan khas dari Jawa Timur Yaitu rawon Nah, uniknya rawon ini biasanya pakai daging sapi Tapi kali ini pakai ikan bandeng Wah, rasanya kok yang ngopo ibu Kurih Oh, penasaran aku ini Dibasak sih pokoknya Oh, ayo Membuat rawon bandeng ini bahan-bahannya cukup sederhana loh rek Yang pastinya ikan bandeng, cabai, bawang merah, bawang putih, serai, kemiri, kunyit, daun bawang, daun jeruk, dan tak lupa keluar Sebelum dimasak, jangan lupa cabut durinya lebih dulu Nah, ini bagian aku nih Tapi diajarin dulu ya sama ibu Hehehe Nyatanya duri bandeng sangat banyak Hingga cukup mengganggu saat dimakan Setidaknya terdapat 70 duri besar dan halus Di dalam ikan bandeng Sepertinya aku sudah cukup mahir nih Hehehe Jadi, ibu bisa buat bumbu halusnya Biar rasanya dijamin lebih wena Tak ketinggalan bahan khusus yang harus ada dalam masakan rawon ini Yaitu kluwek Nah, kluwek ini gunanya sebagai aroma khas masakan Memberikan warna dan juga sebagai penyedap Bukan rawon namanya kalau tanpa kluwek Oke, langsung aja aku tumis bumbu halus beserta daun jeruk dan serai Nah, kalau sudah harum Tuangkan air dan tabur daun bawangnya ya, Rek Terakhir, masukkan bandengnya Kemudian aduk rata dan tunggu sampai matang Iki lho, Rek Rawon bandengnya sudah jadi Ke Jawa Timur Ke Jawa Timur nggak lengkap rasanya Kalau tidak mencicipi rawon Di balik warnanya yang hitam, terdapat rasa yang pastinya ecok atau enak Enak teman ya, Pim Boleh ya Nah, ini bandeng ini rasanya gurih sampai ke dalam-dalamnya Karena bumbunya meresap Apalagi ditambah dengan kuahnya Yang ada rasa gurih, manis, dan sedikit asin ya Tapi, jadi perpaduan yang sangat menggoda selera Waduh, bener banget kuih tang Selain enak, ternyata Ikan bandeng ini mengandung protein dan juga omega 3 Wah, cocok banget untuk pertumbuhan otak kita tang Ben cerdas makan bandeng sehingga tang Anak negeri, di kota Pasuruan Terdapat budidaya buah yang rasanya manis dan sedikit pedas lho Yaitu paprika Tepatnya ditutur Kabupaten Pasuruan Budidaya paprika ini dilakukan oleh petani-petani mulut Salah satunya kelompok tani al-barokah Populasi paprika di sini mencapai kurang lebih 100 ribu Selain warnanya yang cantik Paprika juga mengandung banyak vitamin C lho Bahkan lebih banyak daripada jeruk Wah Yuk kita petik lebih banyak lagi Budidaya paprika di sini ditanam di dalam greenhouse Tujuannya untuk melindungi tanaman Dari kondisi iklim yang merugikan bagi pertumbuhan tanaman Lagi di desa Telokosari tutur Pasuruan Nah ini kita lagi bantuin metik paprika Yang mana masyarakat ini itu mayoritas pembudidaya paprika Nah sejenis ini, paprika ini masih sejenis terong-terongan Nah ciri-cirinya kalau yang masih hijau itu Dia masih muda tapi sudah bisa dikonsumsi Nah untuk yang lebih tua Itu yang warna merah atau yang warna kuning Ya Tenggak? Ayo ayo tenang yuk Ayo Jadi di sini itu sirkulasi panenya secara bergantian Terus menerus dan tidak mengenal musim Dan kita panenya mulai dari bawah Itu yang sudah tua Ayo pak Ini cukup burung pak Tenang Ayo pak Udah banyak nih Saatnya kita olah jadi kuliner yang lezat yuk Sekarang kita mau mengolah salah satu komoditi unggulan juga yang ada di Pasuruan Yaitu udang paname Nah kalau biasanya udang itu dibakar aja udah enak Kali ini kita mau bikin jajanan yang jadi favorit yaitu siomai Siomai udang yuk ya Masak siomai paprika ini bahannya sederhana lho Yang pastinya paprika, telur, bawang merah, bawang putih, merica, tepung terigu, tepung tapioca, dan juga udang hasil tangkapan tadi Nah biar aku yang bersihin udangnya dulu aja nih Siap Aku yang urus paprikanya dan ibu siapkan bumbunya biar enak Udang yang sudah dibersihkan kemudian aku haluskan bersama bumbu Tujuannya agar bumbunya lebih meresap ke dalam udangnya Nah ini kita menggunakan bahan dari paprika Selain sebagai bahan kita juga menggunakannya sebagai tempat buat siomai udangnya nanti Pip Langsung aja kita bikin adonannya nih Campurkan telur, tepung tapioca, dan tepung terigu Masukkan juga udang tadi yang sudah dihaluskan ke dalam adonan Jangan ketinggalan paprika yang sudah aku iris datu Ini yang unik nih adonan yang sudah tercampur rata kita masukkan dalam wadah dari paprika Nah kalau kayak gini sih, wadahnya juga bisa aku makan nanti Hehehe Selanjutnya kuku siomai sekitar 25 menit sampai matang Wah ikiki, siomai paprika sudah matang Warnanya yang cantik dibadukan dengan topping udang Waduh gak sabar Hehehe Siang-siang begini makan siomai Waduh rek, mantep pepol Nah ini nih, wadahnya juga bisa ikut aku makan Nah ternyata selain kandungan gisinya tinggi Rasanya itu lho Pip Gurih, udangnya berasa Apalagi nih, aroma dari paprika itu menyatu dengan rasa siomai udangnya Wah jadi gak sabar nih buat menghabiskan Monggo Bu Aku duduk di sini yang menang Gimana ya Bu ya? Siapa yang sabar sih? Aku Oh papa, apapun mau kira-kira sebagai bau tang Hehehe Enggak-ngakku ya Bu Anak negeri, seperti nggak ada habisnya hasil bumi di desa Caranggulung ini. Selain ragam keunikan olahannya, ternyata di sini juga ada lho salah satu buah langka yang masih tumbuh subur. Wah buah apa tuh Mas Afif? Yuk langsung kita datengin kebunnya. Sekarang lagi mau cari buah pala, salah satu buah yang langka dan ini buah asli Indonesia. Namun punya banyak manfaat. Tetap hati-hati yuk, buah pala rata-rata tumbuhnya mencapai 10 meteran. Jadi tinggi banget nih pokoknya. Nah ini nih tantangannya cari buah pala. Karena musimnya ini musim hujat, sehingga pohonnya ini jalicin karena ditumbuhin banyak lumut. Selain itu karena pedannya itu juga curam, ini cukup berbahaya kalau nggak hati-hati. Di desa Caranggulung, Kabupaten Jombang ini, tanaman pala memang tumbuh tak jauh dari rumah warga. Tetapi tumbuhnya di tempat yang lebih tinggi. Karena sudah dirasa cukup memanennya, saatnya Mas Afif turun dari pohon nih. Walah-walah, baru aja di atas pohon, aku sendiri yang bilang kalau ini tuh berbahaya kalau nggak hati-hati. Eh lah dah lah, malah aku sendiri yang terpleset. Aduh, aduh. Les, untung nggak apa-apa aku yore. Yuk lanjut saja, kita mengolah buah pala. Sub indo by broth3rmax